Intro Perayaan Dirgahayu Kabupaten Mimika yang ke-22 tahun dilangsungkan dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika bertindak sebagai inspektur upacara sekretaris daerah Kabupaten Mimika Ausilius Yow Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Sekda Mimika Ausilius Yow bertambahnya satu tahun usia Kabupaten Mimika menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi segala bentuk pembangunan dan harus lebih peka terhadap persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Mimika Dalam kesempatan tersebut, asisten satu bidang pemerintahan Sekda Mimika Demianus Katiop berkesempatan membacakan sejarah berdirinya Kabupaten Mimika yang membutuhkan proses panjang dan perjuangan hingga menjadi Kabupaten Definitif Mementum ini, hendaknya kita jadikan wahana reflektif untuk melakukan serangkaian evaluasi atas apa yang telah kita laksanakan dan apa yang telah kita berikan untuk pembangunan di Kabupaten Mimika kita dituntut untuk mengasak kebekaan terhadap persoalan-persoalan strategis yang dihadapi oleh daerah kita di mana kita tinggal, di mana kita berkarya Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada sekena pelapisan masyarakat insan pers, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta kalangan dunia usaha atas partisipasi dalam memberi dukungan dan masukan positif bagi penanganan pendapatan pembangunan selama ini Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tenangkan dekat untuk masa depan Mimika yang lebih baik dekat untuk menyelesaikan permasalahan yang belum sepenuhnya tuntas terselesaikan Mari kita bergandengan tangan dan mempererat hubungan memperbuat barisan untuk secara bersama-sama membangun Kabupaten Mimika yang kita cintai bersama Dalam perayaan hut Mimika ke-22 tahun juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh sekda Mimika yang langsung dibagikan kepada seluruh jajaran Forkom Pindah Mimika Ketua DPRD Kabupaten Mimika, El Minus Mom Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Mimika, Ignatius Adi dan para pejabat lainnya Kegiatan hut Mimika juga dimeriahkan dengan hiburan band lokal dan tarian daerah seka yang bersama-sama dilakukan sekda Mimika beserta seluruh jajaran pimpinan dan OPD yang turut hadir dalam perayaan hut Mimika ke-22 tahun Tim Liputan, Papua MCTV Terima kasih